Terima kasih. Bu, tolong. Aku udah kasih waktu sama kamu tiga hari untuk menunasi hutang. Tapi kamu tetap gak bisa bayar. Sekarang tinggalkan rumah ini. Ambil bisa lu. Bayar hutang susah. Jangan, Bu. Saya mohon jangan. Saya mau tinggal di mana, Bu. Saya mau melahirkan, Bu. Itu bukan urusanku. Pokoknya kamu harus bayar hutang. Aku gak punya kemanusiaan apa tuh manusia tuh? Saya belum punya uang, Bu. Ayo pergi dari sini. Ingat ya. Sekarang rumah ini menjadi milikku. Kamu jangan pernah kembali lagi rumah ini. Bu, Bu. Bu, tolong. Ya Allah. Manusia apa bukan jahat banget sih? Tau lagi hamil. Masa sayang. Tolong. 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 Aduh. Aduh. Sama saya, Tau. Nagi, kemana lagi kita? Ke rumahnya Matsani, Bu. Oh, nanti sore aja. Baik. Tau, serendirin gila itu. Orang ngamil main dorong aja. Sampai melahirkan. Tau, Tau. Tau. Tau, Tau. Tau, tau. 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 Emang gila dia gak punya perasaan. Ntar juga kuala kena ajab. Masya Allah. Ibuku kejam sekali. Aduh, Bu. Sabar ya, Bu Hasanah, ya. Sabar, bayi Bu Hasanah udah selamat. Kau semua orang di kampung ini gak bisa berhutang ya sama aku Lama-lama aku bisa ujar mereka satu persatu Dan kampung ini akan jadi milikku Aku akan jadi kayak Raya Ibu benar-benar jahat Sampai kapan ibu mau jahat kayak gini sama orang? Hati-hati kamu kalau ngomong ya Nanti aku robek menurut kamu Tiganya ibu musir ibu Hasanai sedang hamil tua Sampai-sampai dia harus melahirkan depan rumahnya bu Sampai kapan? Diam kamu! Itu bukan urusan kamu Semua orang ngomongin ibu Mereka bilang ibu rentaner jahat Ibu lintah darat Ibu orang yang jahat Ibu nenek sihir Aku malu bu Eh, kalau kamu malu sama ibu Silahkan pergi dari rumah ini Dan bawa bapak kamu yang sekarang itu sekalian Jahat! Sudahlah Nis Kamu harus sabar Sabar ya Berdo'alah sama Allah Nis malu, Pak Semua orang nyebut Nis anak lintah darat Jangan nangis dong, Nis Bapak semakin sedih kalau kamu nangis terus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. Silahkan. Ya. Terima kasih, dok. Bapak. Nis, mana Ibu? Mana Ibu Nis? Apa kamu sudah kasih tahu ke Ibu? Kalau Bapak ada di rumah sakit? Udah, Pak. Tapi... Ibu... Sekarang ada di luar kota, Pak. Maafin Nis, Pak. Nis terpaksa bohong. Pagi, Mbak. Ya, pagi, Sus. Maaf, Mbak dari keluarga Pak Samir. Ya, saya anaknya. Hari ini Bapak sudah boleh pulang. Silahkan Mbak untuk melunasi administrasinya. Ya, Sus. Makasih ya, Sus. Mari, Mbak. Pak. Tiga tahun aku membiayai pengobatan Bapak kamu, sakit-sakitan itu, tapi nggak ada hasilnya. Dan mulai sekarang, aku nggak akan membiayai lagi pengobatan dia. Tahu kamu. Nis. Telepon Ibu. Kalau dia masih di luar kota, suruh dia transfer uang untuk biaya rumah sakit. Biar Bapak cepat pulang. Ya, Pak. Semuanya jadi 4 juta 300 ribu rupiah. Benar, Dek. Maaf, ini boleh saya bawa dulu? Boleh, boleh. Silahkan. Makasih ya, Mas. Ibu! Kok dia nyobek sih, Ibu? Asafi Allah. Ibu nyobek bun rumah sakit itu. Kemarin kan aku udah bilang, kalau aku udah nggak mau membiayai pengobatan Bapak kamu lagi. Terus, Bapak bayar rumah sakit itu dari mana? Eh, bukan urusanku. Ini urusan ibu. Ibu itu istriya Bapak. Ibu yang megang semua harta Bapak. Biar kamu tahu ya, udah nggak ada lagi harta Bapak kamu di rumah ini sedikitpun. Rumah? Mobil? Jangan pernah kamu ungkit lagi harta kekayaan itu. Karena sekarang semuanya sudah jadi milikku. Ngerti nggak? Tapi, Ibu. Tapi, tapi. Pokoknya aku yang berkuasa di rumah ini! Jadi, kamu bener-bener pengen jual motor ini? Aku udah nggak punya pilihan lagi, Lam. Ya, terus ntar gimana kalau dijual? Maksud saya, sekolah kamu kan jauh. Nggak apa-apa. Sekarang yang paling penting, aku bisa ngeluarin Bapak dari rumah sakit. Kamu tolongin aku ya jual motor ini. Ya udah. Sekarang kita ke pasar buat coba jual motor ini aja. Oke. Hei! Mau dibawa kemana sepotong? Abis, nuker kamu. Eh! Turun, turun! Hacer terus kok! Keluar! Jangan! Jangan lebih motarnya! Udah cepat! Jangan lebih motarnya, tolong! Tidak! 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 Kamu nggak kenapa-napa kan? Tidak! Kepus! Tidak! Tidak! Ibu! Motor aku mau dibawa kemana? Itu kan punya aku! Itu memang motor kamu tapi belinya pakai duit aku! Motor itu kan buat keluar ribapan dari rumah sakit, ibu! Alam ini gimana? Dasar anak bodoh kamu! Sabar dulu, Nis. Ayo! Jangan sabar aja ya. Kalau ternyata Anda belum bisa membayar biaya administrasi rumah sakit, berarti bapak Anda belum boleh pulang. Kami akan memberikan jaminan ya, Pak. Apa jaminan kamu? Saya rela, Pak. Ditahan di sini. Sampai keluarga Pak Samir bisa melunasi biaya administrasi rumah sakit ini. Mohon maaf. Kami tidak bisa menerima jaminan seperti itu. Maaf saya ada pekerjaan lain. Oh iya. Silahkan, Pak. Aku kasian sama Bapak, Alam. Mungkin sebaiknya kamu cerita aja sama Bapak yang sebenar-benarnya. Siapa tahu bakal ketemu jalan keluarnya. Aku nggak berani ceritain sebenarnya sama Bapak. Aku takut Bapak shock. Aku takut jantungnya kamu lagi, Lam. Kemarin aja, pas Bapak nanyain Ibu ada di mana, aku terpaksa bohong. Aku bilang Ibu ada di luar kota. Gimana kabarnya suami kamu? Paling-paling, seminggu lagi juga udah mampus. Jangan, kamu lagi di rumahku ya. Nggak bisa sayang, nggak mungkin. Kenapa? Kenapa sih? Ya, aku nggak enakan lah sama suami kamu dan anak kamu. Gimana sih kamu? Kamu anggap aja kalau mereka itu udah mati, jadi kamu tuh nggak perlu nggak enak-enak lagi. Ya, cer ya? Oke. Jer, mau luka aku. Cik. Gak mau apa-apa sama lu. Gak ada siapa-siapa. Anak perempuanku si sial itu pasti dia lagi temannya. Bapaknya Ibu sekarang. Kita harus nikmati malam ini ya, Jer. Jangan sekarang. Jangan di sini sayang. Aku juga pengen sih sebenarnya. Kalau gitu kita ke kamar aja ya. Siapa kamu? Saya Jerry. Saya nggak mau salaman sama orang yang udah berzinah sama ibu saya. Ninis! Hati-hati kamu kalau ngomong ya. Sekali lagi kamu nggak mau nggak sopan sama Jerry, aku robek menurut kamu. Aku nggak suka ngeliat ibu bawa laki-laki lain nginep di rumah selain bapak. Aku yang berkuasa di rumah ini. Dan nggak ada orang yang berhak ngelarang aku. Tapi rumah ini rumah Ninis juga, Bu. Diam kamu! Lebih baik sekarang kamu pergi sekolah cepat. Tampar kamu ya! Ibu masih di luar kota. Bapak tahu sebenarnya ibu ada di rumah. Ibu kamu sudah tidak berdua lagi sama bapak. Iya kan, Nis? Nggak kok, Pak. Nggak. Ibu ada di... Tadi Pak Denato kemari. Dia sudah mencintakan semuanya. Maafin Ninis ya, Pak. Ninis terpaksa bohong sama bapak. Ninis nggak mau bapak sakit. Iya. Bapak tahu niat baik kamu. Nis, ada kabar baik. Hari ini bapak pulang. Biaya administrasi sudah didunasi oleh Pak Denato. Alhamdulillah. Nis, jaga bapak baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, hubungin Pak D. Makasih ya, Pak D. Pak D mau pulang dulu. Nanti kalau bapak mau bangun, sampaikan kalau Pak D sudah pulang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mau ngapain sih ke sini? Apa-apaan ini? Kamu betul-betul nggak punya hati. Suamimu lagi sakit. Kamu nggak peduli. Kalau dia meninggal, baru aku peduli, Mas. Astagfirullahaladzim. Udahlah, Mas. Mendingan sekarang Mas ngosak mencampuri urusanku. Kenalin nih calon suami baru. Kenalkan, Mas. Saya Jerry. Ti, nggak pantas kamu bawa laki-laki ke sini. Suamimu lagi sakit. Mas. Kan aku udah bilang kalau tadi Mas nggak perlu mencampuri lagi urusanku. Mendingan sekarang Mas pergi aja dari sini. Ti. Aku ini kakakmu, Ti. Mulai sekarang, kamu bukan lagi kakakku. Udah deh. Mendingan Mas sekarang pergi dari sini. Pergi. Udah pergi sana. Masya Allah. Kenapa Narty jadi seperti ini? Aku mohon dengan segala hormat, Ibu bawa keluar teman Ibu ini. Lancang sekali mulut kamu, Yanis. Ibu jangan bikin jantungnya bapak kumat lagi, Bu. Justru aku kesini mau bikin jantung bapak kamu kumat. Bu. Eh, jangan, Ibu. Aku mohon, Bu. Ibu! Selamat siang, Mas. Mas. Bu, Ninis mohon Ibu keluar, Bu. Berapa kali Ibu bilang jadi kecampur urusan Ibu? Narty. Jangan jahat sama Ninis. Eh, tua bangkah. Aku kesini mau mengenalin pacar baru aku sama kamu. Selamat siang, Pak. Nama saya, Jerry. Pacar baru kamu? Iya. Dan aku berharap bisa menikah dengan dia secepatnya. Makanya kamu lebih baik cepat-cepat aja mampus. Ibu jahat! Narty. Jangan-jangan sama Ninis. Kamu tuh anak tawa, anak siang! Anak siang! Pergi sana kamu! Mas, aku minta doa restunya karena aku menikah dengan Jerry. Bapak! 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 Jangan salah! Urus, Bapak! Bapak jangan tinggalkan Ninis! Mas, Shay. Kita sudah menikah masa. Akhirnya mampus juga kamu lakukan ketua. Ibu kerja! Ibu kerja! Ibu kerja! Semua happy! Semua happy! Hei! Semua happy! Sayang, malam ini kita minum sampai mabuk ya. Kita pokoknya senang dan happy-happy disini. Kita harus merayakan kematian si tua bangka itu, Jon. Dan kita sebentar lagi akan menikah. Ayo! Ayo! Semua happy! Hei! Ayo goyang semua! Hei! Nis, hanya doa anak yang solehlah. Yang Allah terima. Maka kamu jangan lupa untuk mendoakan bapak kamu. Ya, Pak Ustadz. Ustadz pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis. Pak D senang kalau kamu mau tinggal di rumah Pak D. Maaf Pak D. Ninis gak bisa. Ninis akan tetap tinggal di rumah. Apa kamu nantinya gak ada masalah dengan ibumu? Kalau saya pindah, bagaimana dengan sekolah saya, Pak D? Kamu kan bisa pindah sekolah dekat rumah, Pak D. Gak bisa, Pak D. Sebentar lagi sudah mau ujian akhir. Kalau mau, nanti aja kalau sudah selesai ujiannya. Ya sudah, bagaimana baiknya. Cuma pesan Pak D. Kalau ada apa-apa, tolong hubungi Pak D. Alam. Pak D titip Ninis ya. Jaga dia baik-baik. Baik, Pak D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya merenis. Gimana pengumuran Bapak kamu sukses? Hehehe. Hehehe. He. Kenapa kamu diam aja? Kamu ini gak punya sepan santun ya? Aku ini ibu kamu. Jadi kalau aku tanya kamu tuh jawab. Kalau ibu emang aku sebagai ibu aku, semusnya ibu gak bersikap seperti ini. Ya udah pintar ngomong kamu ya. Hehehe. Hehehe. Kenapa? Kamu gak suka ya? Hehehe. Dengar ya. Besok aku akan nikah. Dan mulai besok, Bapak baru kamu akan tinggal di rumah ini. Aku gak sudi punya Bapak baru. Kamu bilang apa barusan? Bilang kamu setuju kalau kamu punya Bapak baru. Bilang! 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 He! Bilang! 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 Saya terima nikahnya Sunarti binti Praktoh. Dengan mas kawinya uang sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Para saksi bagaimana? Sah? Sah! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa menikahi kamu sayang. Setelah hartamu aku kuras. Kamu akan aku singkirkan nanti. Aku tahu kamu gak pernah menerima keberadaanku di rumah ini. Tapi aku gak seburuk yang kamu kira. Kalau boleh. Aku pengen menganggap kamu sebagai anakku. Gak sudi. Kenapa? Saya gak pernah nyetujuin ibu saya untuk menikah sama kamu. Dan gara-gara kamu bapak saya meninggal. Nilis. Sebentar lagi. Aku akan singkirkan kamu. Hahaha. Hahaha. Ibu ngebakar baju-baju bapak. Iya. Gak boleh lagi ada barang-barang bapak kamu di rumah ini. Bo siang tahu. Nilis. Balikin semua baju-baju itu. Ibu gak boleh ngebakar baju-baju bapak. Biar nilis aja nyimpen. Aku udah bilang gak boleh lagi ada barang-barang bapak kamu di rumah ini. Ngerti gak sih? Kalau emang nilis gak boleh nyimpen di dalam rumah. Nilis bakal simpan di luar rumah bu. Lemparkan sekarang baju-baju itu. Atau kamu yang aku lempar ke sini. Cepat. Jangan bu. Jangan. Masukin gak cepat. Masukin cepat. Masukin. 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 Masukin cepat. Kamu aku masukin di dalam. Masukin. 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 Masukin cepat. Masukin. Sayang. Sepertinya... Perasaanku gak enak loh sama si Ninis. Ngapain sih kamu gak enak sama si Ninis itu? Aku pikir... Ninis gak suka dengan keberadaanku di sini sayang. Sayang. Kalau kamu merasa seperti itu... Aku akan mengusir dia pergi dari rumah ini ya? Enggak sayang. Enggak itu maksudku. Kamu jangan usir dia. Kasian Ninis sayang. Alah... Ngapain sih kamu kasian sama si Ninis? Perempuan jelek ini sudah mulai terhasut. Jadi Pak Ramli mau pinjem uang? Betul, Bu. Anak saya kena musibah. Sekarang di rumah sakit. Kata dokter harus dioperasi. Aduh, Pak Ramli, saya turut prihatin ya. Ngomong-ngomong, Pak Ramli mau pinjem berapa? 15 juta, Bu. Ini sertifikat rumah untuk jaminan. Ini dia korban yang siap aku peras. Baik, Pak. Saya akan pinjamkan Pak Ramli 15 juta. Tapi syaratnya, kalau dalam waktu 5 bulan Pak Ramli gak bisa bayar hutangnya, maka rumah Pak Ramli akan menjadi milik saya. Dan Pak Ramli harus membayar bunga sebesar 35%. Gimana, Pak? Setuju? Iya, Bu. Demi anak saya. Saya ambil dulu uangnya ya, Pak. Sebentar ya. Tenang, Pak. Punah arti pasti pinjamin uang buat Bapak. Nis, kenapa kamu gak pindah ke sekolah deket rumah padi kamu aja? Gak mungkin, Lam. Kita kan sebulan lagi ujian. Ya, tapi kalau kenyataannya kamu harus menderita terus-menerus kayak gini... Atau gak kamu pindah ke rumah aku aja, Bu, sementara? Gak mungkin, Lam. Sekarang, aku cuma bisa berdoa aja. Aku berharap, aku betah untuk tinggal di rumah. Nanti kalau sananya ujian udah selesai, baru aku bisa pindah ke rumah pak adik aku. Ya udah, tapi kamu harus janji, kalau ada apa-apa kamu bakal cerita sama aku. Sayang, kalau setiap hari ada orang miskin yang datang ke rumah kita untuk pinjam uang, kita bisa kaya raya sayang. Karena orang-orang miskin itu gak punya uang untuk bayar hutang, dan rumah mereka akan menjadi milik kita. Aku bangga punya istri seperti kamu. Kau pinter cari uang. Ini untuk masa depan kita, sayang. Hahaha. Winda. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Jangan lama-lama ya, sayang. Iya. Winda. Winda. Siapa perempuan yang tadi duduk sama kamu, ha? Siapa? Dia itu istri gue, Win. Dengarkan dulu, Win. Aku dijodohkan oleh kedua orangtuaku. Aku gak bisa nolak. Aku gak mencintai dia, Kong. Winda. Kalau kau masih bisa menerimaku, aku akan tinggalkan perempuan tua itu. Kau masih mencintai, Quinn. Kau masih mau menerimaku. Kamu harus tinggalin tuh perempuan dulu. Baru aku bisa menerima kamu. Oke. Aku akan singkirkan perempuan tua itu demi kamu. Winda. Akhirnya aku ketemu lagi dengan dia. Berikan aku hidayamu. Sayang, aku ke kota dulu ya. Ada urusan. Nanti kalau kamu bangun, sarapan kamu udah aku siapin. Nenis! 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 Tolong bikinin nasi goreng untuk bapak kamu sekarang. Bapak Nenis sudah meninggal, Bu. Lagipula aku gak bisa bikin nasi goreng. Aku sekarang udah telat ke sekolah nih. Aku minta kamu bikinin nasi goreng untuk bapak kamu sekarang. Buruan sebelum dia bangun. Cepet! Tapi udah. Maksudnya ngebantah. Cepetan kamu bikin sekarang. Dan sekalian kamu jangan lupa bikinin kopinya. Jangan terlalu manis ya. Ingat. Tugas kamu sekarang sebelum kamu pergi sekolah. Kamu harus siapin sarapan untuk bapak kamu. Ngerti? kita datang tau kita ber última práannya. Dass siapa apaianlo? Nenai? Nenai book saya! Nenghoang. 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 Aku nggak mau ngerti kamu. Maksudnya. Bapak pinjem uang sama Ibu Narti. Iya, Lam. Lima bulan yang lalu, waktu Ibu mau operasi tumor. Terus Bapak juga serahin sertifikat rumah kita? Iya, Nam. Ya Allah. Kapan batas terakhir pembayarannya, Pak? Besok pagi. Astagfirullah. Maaf, Lam. Bapak, waktu itu benar-benar tidak punya pilihan. Sementara tumor Ibu mungkin harus dioperasi. Ya, tapi kan Bapak tahu, Ibu Narti itu orangnya jahat banget. Kejam. Intah darat. Coba Bapak lihat, udah berapa orang yang diusir gara-gara telat bayar hutang. Maafkan, Pak, Pak, anak. Bapak betul-betul tidak punya pilihan. Eh, kalau kamu cerita dengan ibu kamu, maka kamu dan ibumu akan aku bunuh. Ngerti kamu? Kalau kamu ada berhenti habil, kamu jangan takut. Aku akan menikahin kamu. Ngerti? Tapi sebelum aku menikahin kamu, aku akan diburu dulu ibu kamu. Hah? Diam! Diam! Iya, sayang. Diam. Aku lagi ini baru bangun, baru minum kopi. Nenisnya udah berangkat sekolah kok dari pagi. Iya sayangnya, nasi goreng udah disiapin kok. Udah dulu ya sayangnya. Ya udah makasih sayang. Diam! Sekali lagi, ingat kata-kataku. Jangan kamu sampai ngomong pada siapapun. Ganti! Diam! Nenis! Lo berdua ada yang liat Nenis ya? Nenis! Ayo! Lo liat Nenis ya? Nenis gak masuk. Gak masuk? Iya tau tuh dari pagi gak ada. Ada apa ya si Nenis? Tumben dia gak masuk sekolah. Iya Wid. Kamu percaya deh sama aku. Aku masih tetap sayang sama kamu dan cinta sama kamu seperti dulu. Kalau kamu dulu gak meninggalkan aku, aku pasti gak menikah dengan wanita tua itu. Ya sudah, sebentar lagi kita akan ketemuan di cafe Zodiac ya. Oke. Iya sayang. Assalamualaikum! Siapa lagi nih? Mau ngapain? Maaf om, saya mau cari Nenis. Nenis gak ada di rumah. Dia ada di sekolah. Tapi tadi dia gak ada di sekolah. Kamu gak percaya? Saya ini bapaknya. Saya bilang Nenis ada di sekolah. Ya tapi tadi dia bener-bener gak ada di sekolah om. Diam kamu! Eh sekarang kamu cepet pergi dari sini. Keluar! Sayang, kok kamu diam aja sih? Ada apa? Hei, kenapa? Jad, aku mau ngomong serius banget sama kamu. Ngomong apa sayang? Pokoknya aku kasih waktu kamu satu bulan untuk meninggalin tuh perempuan. Gak bisa Win. Gak bisa gimana? Kamu keberatan. Hah? Apa jangan-jangan kamu masih cinta sama dia? Aku menikah dengan dia. Hanya ingin menguras hartanya. Oh oke 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 oke. Kalau gitu aku bakalan ngasih kamu waktu yang cukup untuk menguras hartanya dia. Makasih banyak Win atas pengerjian kamu. Nanti setelah aku berhasil menguras hartanya, aku akan segera menikahin kamu. Bener? Bener Win. Aku sumpah hanya cinta sama kamu. Tapi inget, jangan lama-lama. Serius? Ternyata aku gak salah pilih orang. Kamu selain ganteng, kamu juga cerdas. Tidak. 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 Pemurahan kamu! Gak tau diri! Udah tau sih dari itu suamiku masih ajak kamu goda dia! Demi Allah, Bu. Aku apa-apain. Aku ada perkuasa, Bu. Jangan bawa nama Allah! Gak mungkin dia perkuasa kamu kalau gak kamu menggoda dia! Ibu harus berjaya sama aku, Bu. Aku ada perkuasa, Bu. Perempuan sial! Perempuan murahan! Tidak ada perkuasa, Bu. Tidak ada perkuasa, Bu. Apa mungkin Jerry benar-benar memperkosa Ninis? Kalau itu semua benar, aku harus mengusir Jerry keluar dari rumah ini. Ya Allah! Kenapa kau berikan aku cuman seperti ini, Ya Allah? Kenapa kau berikan aku cuman seperti ini, Ya Allah? Aku tidak sanggup, Ya Allah. Aku tidak sanggup, Ya Allah. Ya Allah. Terus aku, Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Dari mana kamu? Sorry sayang, tadi aku pergi dengan teman-teman lamaku, jadi aku pulang ke malaman. Tapi aku janji kok, lain kali aku gak akan meninggalkan kamu lama-lama. Jer, tolong jawab dengan jujur. Pasti Ninis sudah cerita ke dia. Apa benar kamu sudah memperkosa Ninis? Nardi, tega benar kamu melundukkan perbuatan Nadis itu sama aku. Tadi sore Ninis bilang sama aku kalau kamu memperkosa dia, Jer. Sumpah demi Allah, aku tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Aku baru bangun, Ninis sudah gak ada di rumah, dia sudah berangkat ke sekolah. Dan kamu lihat sendiri aku baru pulang. Kapan aku memperkosa dia? Sorry, Yati. Kamu kan tahu dari awal kalau Ninis itu gak pernah suka sama aku. Terlebih-lebih dengan perkawinan kita, dia gak pernah rela. Aku yakin ini usaha dia agar aku pergi dari rumah ini. Betul juga apa kata Jerry. Kalau kamu lebih percaya sama Ninis, lebih baik aku pergi dari rumah ini. Dan biar kamu tahu aja. Kalau aku gak pernah memperkosa Ninis dan melakukan perbuatan kotor itu sama dia. Emangnya kamu mau kemana sayang? Aku mau pergi. Aku gak sulit dengan tuduhan kamu yang sejahat itu sama aku. Sayang, maafin aku ya. Aku gak bermaksud menyakiti hati kamu. Maaf ya. Dasar perempuan tolol. Sudah kalau... Percuma kamu ngaji tapi hati kamu pusuk. Maksud ibu apa? Sekarang beresi semua barang-barang kamu dan pergi dari sini. Ibu usir aku. Ya. Percuma aku betul kamu kalau begini jadinya. Aku gak akan membiarkan pengkhianat tinggal di rumahku. Bu. Kamu fitnah bapak diri kamu. Kamu tuduh dia perkuasa kamu, ya kan? Dan ternyata itu cuma tipu muslihat kamu untuk menyikirkan suamiku. Dasar perempuan jalan kamu berperempuan pejat. Pergi kamu dari sini. Demi Allah, Bu. Aku gak bohong. Diam kamu. Aku kasih waktu kamu satu jam untuk peresi semua barang-barang kamu. Assalamualaikum. 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 Nis. Kamu kenapa Nis? Malam ini aku boleh nginep di rumah kamu kan? Boleh. Kamu diapain sama ibu kamu? Aku... Aku diperkosa sama suami ibuku, Lam. Astaghfirullahaladzim. Aku diusir dari rumah Karena aku dituduh memfitnah suaminya. Aku udah gak kuat lagi, Lam. Aku udah gak kuat ngadepin cobaan seberat ini, Lam. Berikan aku hidayamu. Harusnya kamu tuh gak perlu ngusir sinis dari rumah ini, sayang. Harus, sayang. Kalau dia gak ditersingkirkan, lama-lama dia yang menyingkirkan kita dari rumah ini. Bagus. Bagus. Sebentar lagi kamu aku akan singkirkan arti. Dan sekarang kita gak perlu khawatir lagi ada yang mengganggu rumah tangga kita. Dan sekarang saatnya kita bikin anak untuk ahli waris kita, sayang. Saya sudah peringgarkan dari kemarin. Kalau kamu gak bisa biar hutang, kamu harus terima resikonya. Saya mohon, Bu. Jangan minta tolong sama saya. Sekarang tinggalkan rumah ini, dan mulai sekarang rumah ini menjadi milik saya. Bu, kalau kami diusir, kami harus tinggal di mana, Bu? Itu bukan ursanku. Eh, Bu. Jangan, Bu. Tolong kasih kami kesempatan, Bu. Tolong, Bu. Tanto, Anwar, Joko. Keluarkan semua esisi rumahnya. Cepat! Ibu. Ibu. Ibu berikan kesempatan kepada keluarga Allah, Bu. Ah, kamu nyakuh campur. Tidak. 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 Kamu harus bisa menata masa depanmu sendiri Padir Aku benar-benar benci sama ibu Dia udah bikin bapak meninggal Dia juga udah bikin aku diperkosa Ibu benar-benar keterlaluan Padir Aku benar-benar benci sama ibu Memang tidak mudah Mengikhlaskan semua peristiwa yang sudah kamu lalui Tapi kamu harus mencoba Kamu harus mencoba Pak Deyakin, kamu bisa Ya Allah Hanya kepada engkau lah Aku meminta Dan memohon perlindunganmu, Ya Allah Ya Allah Kuatkanlah dan sabarkanlah aku dalam menghadapi cobaan dari engkau ini, Ya Allah Ibu Aduhai Terima kasih Selamat menikmati. 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 Mari, terima kasih. Terima kasih. Nih, bukan kemana gue, bukan secewa. Thank you, boss. Jerry! Jerry! Kenapa sih, sayang? Setifikat itu semuanya hilang. Kok bisa hilang? Kok bisa hilang sih? Kok bisa hilang sih? Si Joko, si Joko, si Joko. Benar di telpon ya? Udah, angkat aja. Halo? Halo, Joko. Kamu ke rumah saya sekarang juga? Sorry. Terima kasih. Mulai hari ini kamu nggak bisa perintah kami lagi. Loh, maksud kamu apa sih? Kita udah nggak ada hubungan lagi. Dan terima kasih untuk sertifikat-sertifikat itu. Jadi sertifikat itu kamu yang ambil semuanya? Ya, karena selama ini kami hanya jadi sapi perahan kamu saja. Dan sertifikat-sertifikat itu sudah kami jual kepada pemiliknya. Halo? Halo? Ada apa sih, sayang? Eh, kamu jangan minum alkohol terus. Eh, pencingan surat ajar itu orang. Ada apa sih, sayang? Anak buah kujar. Mereka yang mengambil semua sertifikat itu. Ya sudah lah. Duit kan gampang dicari. Aku nggak terima. Sertifikat itu sudah aku kumpulkan sama puluhan tahun. Itu hak kekayaan ku, Jan. Udah, sayang. Kamu jangan minum yang banyak, minum alkohol. Lever kamu akan kumat nantinya. Tidak. Nggak ada yang bisa ngarah aku minum. Aku mau minum. Kamu nggak boleh minum alkohol banyak-banyak. Tenggorokan kamu sakit. Udah. Sudah. Sudah, sudah. Tenggorokan saya, dicurin. Makanya, jangan kebanyakan minum. Nanti, nanti. Jadi kamu pingsan. Aku akan kuras seluruh harta kamu nanti Terima kasih telah menonton Sayang, aku sekarang sudah berhasil merahup semua kekayaan perempuan tua itu Iya, aku sudah bawa Sekarang kita ketemu di tempat yang kemarin Baiklah, tunggu di sana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihat dong Itu mobil perempuan tua itu, Sayang? Iya, tapi sekarang sudah jadi milikku Dan gak hanya itu saja Coba nih, kamu lihat Apa, Sayang? Ini untuk kamu Ayo, buka Sayang, banyak banget Ini sayang, ini sayang, buat kamu Sayang, lihat dong Lihat, ini harus buat kamu semuanya Ini mutiara yang mutiara asli Aku pakai buat kita nikah, Ayang Iya Ini semua buat aku kan Sayangku tambah sayang sama kamu Aku juga sayang banget sama kamu Sebentar lagi Kita akan menikah Tapi tunggu dulu, Sayang Malam ini kita harus ngerayain kehebatan kamu ini Mau kemana? Ya kemana aja, jalan aja dulu Ini aku masukin nasi, Sayang Ayo kita ke lebing, yuk Ayo, ayo, ayo Selamat menikmati! Selamat menikmati! Jerry! 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 Perihasan! Perihasan! Jerry! Perihasan! 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 Tolong! 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 Tolong, Pak! Tolong! Tolong, Pak! Tolong, Pak! Rumah saya kebakaran, Pak! Tolong, Pak! Makanya jangan suka mengambil rumah orang! Tidak! Tersain rumahnya kebakaran! Bu! Bu, tolong bau rumahnya kebakaran! Tolong, bu! Tolong! Sekarang kamu tersain! Akibatnya tidak punya rumah! Bu, tolong bau rumahnya kebakaran! Tidak! Itu akibatnya, kakak suka mengambil rumah orang! Tidak! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.